Pemirsa Kupas Televisi 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 Hai ini dari kementerian SDM kementerian SDM itu untuk di Lampung ya untuk di Lampung ada objek vital nasional Hai jadi ada PT PGN perusahaan khas negara ada PT Pertamina di TBBM dan depot Lampung Panjang PT Pertamina Tuluk Betung Semangka PT PLN PLTU dan Gardu Induk Tarahan dan ada berapa lainnya jadi terkait dengan keputusan dari kementerian SDM itu ada delapan terkait dengan objek vital nasional yang diterbitkan melalui kementerian SDM kalau dari keputusan Menteri PUPR itu terkait di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat itu ada enam objek vital nasional disitu ada jalan tol terbanggi jalan tol bahkahuni bendungan batu tegi bendungan dan way Jepara di sini ada empat bendungan lima bendungan termasuk bendungan ini West Kampung ya itu itu yang on process yang masih dalam masa pekerjaan gitu ya Pak ada juga yang masih dalam pekerjaan sudah diterbitkan Oke surat keputusan menteri karena ini harus betul-betul diamankan kalau itu ada skep dari kementerian terkait objek vital nasional perlakuan juga beda disitu harus dipasang pelang pelang objek vital nasional kalau mau lakukan unjuk rasa saja itu harus di luar pagar di luar pagar itu makanya pelang objek vital nasional itu berpengaruh terhadap ano perlakuan penyampaian aspirasi tentang pengamanan itu kita harus prioritas gitu jadi ada kementerian lain saya sampaikan juga sini ada ada kementerian dari perindustrian nah mungkin perindustrian mengerbitkan di sini di lambung ini ada dua opitnas yaitu semen batu raja dan sumber indah perkasa sumber indah perkasa di sini juga ada dari kementerian perhubungan itu ada 16 objek vital nasional di lambung ini itu ada pelabuhan bakahuni kantor pos bandara terminal raja basa ya di sini memang ada beberapa kementerian yang sudah mengeluarkan ini skep terkait dengan objek vital nasional untuk mengamankan ini ya saya dibantu dengan empat subdit tadi ya tahun pertama subdit waster tadi ya untuk mengamankan di kawasan industri perhubungan pertambangan instalasi begitu juga ada subdit Hai wisata subdit wisata itu untuk menyelenggarakan fungsi pengaman objek wisata dan pengamanan mobilitas wisatawan nah disini yang perlu diatensi memang kita belum termasuk 10 destinasi ya kemungkinan itu ke depan itu di bakahuni kita bakahuni sama tegalmas itu nanti bagai prioritas kita untuk destinasi bagai prioritas pengamanan ataupun nanti untuk dari pemerintah dimasuk destinasi prioritas saya juga dibantu dengan subdit VIP nah subdit VIP ini untuk melaksanakan pengaman kementerian dan lembaga negara dan pengamanan perwakilan asing disini pepi yang datang ke lambung itu dari subdit VIP lah ini kebetulan kasudik juga hadir itu tapi perwakilan asing disini kedua apa kedutaan itu belum ada nah sipani kita hanya mengamalkan orang asing yang datang ataupun kudutan yang satu lagi ada tamu-tamu termasuk tamu asing urusan kenegaraan pam ofit lah yang mengambil alih untuk pengamanan jadi VIP dari pemerintah itu semua pam ofit dari kementerian itu tugasnya pam ofit untuk melaksanakan pengamanan jadi prioritas begitu juga pada calon bupati bupati calon wakil bupati itu semua VIP kita anggap ada walfree semua itu juga kita tugaskan anggota untuk pengamanan jadi memang itu prioritas untuk kita amankan itu saya juga dibantu dengan subdit audit subdit audit subdit yang baru ya itu untuk mengkaper tadi yang dilaksanakan oleh sekopindo sekopindo jadi kita sudah di kori itu sudah siap dari ada ke apa sudah sudah moratorium dengan sekopindo itu di 2018 kita sudah mempunyai kewajiban untuk mengaudit perusahaan-perusahaan itu jadi perusahaan-perusahaan itu sekarang tidak lagi di audit semua sekopindo tetapi langsung dari pori dan harus punya sertifikasi auditor ah sertifikasi auditor itu itu bukan hanya anggota pori tapi juga ada auditor profesional auditor profesional itu mantan-mantan dari badan audit dari sekopindo itu kita kita rekrut juga tapi harus disertifikasi oleh lembaga sertifikasi pori untuk dari BSN itu ikut juga sama kita badan sertifikasi ini ini nasional itu ikut juga jadi ada subdit audit yang untuk mengkomodir ya tugasnya itu untuk pelaksanaan verifikasi objek vital nasional maupun objek vital tertentu ataupun pelaksanaan audit sistem pengamanan objek vital sesuai dengan peraturan yang berlaku jadi saya dalam mengamanakan objek vital nasional pun objek vital tertentu dibantu oleh empat subdit gitu Pak Siotang ya jadi ini dari diskusi hari ini membuka apa namanya wawasan kita pemirsa ini Pak dir karena eh masyarakat pada umumnya kan tahu lebih menonjol itu seperti mungkin di lantas narkoba reskrim gitu ya kan tidak banyak yang tahu di pam of it gitu ya maka dari diskusi kita hari ini ya apa namanya banyak menjadi memang eh eh menambah wawasan bagi masyarakat pemirsa kupas TV hari ini nah kita juga ingin tahu Pak dir tadi disampaikan itu banyak sekali ternyata tugas di pam of it gitu ya yang objek-objek vital termasuk pengamanan di industri tempat para wisata tugas-tugas pengamanan tamu-tamu VIP nah ini ada berapa personil ini di pam of it ini Pak dir lalu bagaimana pembagian eh tugas-tugasnya seperti tadi disampaikan itu ada di industri ada di tempat wisata gitu ya kan Apakah mereka juga eh standby terus di tempat atau seperti apa gitu Pak dirbaik terima kasih Pak Siotang jadi untuk personal kita itu memang ada 106 tapi dalam rangka pengamanan objek vital nasional objek kita tertentu kita tidak hanya eh emm melaksanakan tugas dengan pengamanan di internal Direktur Palm Opit kita juga melibatkan fungsi terkait seperti dari Samapta dari BRIMOB dari Polair itu kita rekrut juga dalam rangka pengamanan objek vital nasional kita pengamanan objek vital nasional itu sesuai dengan eh PP60 tahun 2016 itu harus PNBP penerimaan negara bukan pajak itu juga sudah dikuatkan di undang-undang nomor 9 tahun 2018 itu terkait dengan PNBP jadi ada masukan uang dari luar selain gaji tunkit itu harus dapat dipertanggungjawab pengamanan jadi kita secara transparan sebelum berlakunya PNBP kita juga berlakukan catatan laporan atas keuangan jadi semuanya kita transparan kalau PNBP sifatnya uang masuk dari pengelola PNBP itu kita setor kekas negara setor kekas negara untuk operasional pengamanan anggota baik dari BRIMOB sama MAPTA anggota saya sendiri mengkapar semua yang ada di objek vital baik di berapa ini apa kegiatan yang sudah yang sudah saya sampaikan tadi itu memang semuanya dipanya dari Direktur POM OPIT nah kalau di wilayah itu dipanya PORES tapi semuanya koordinator Direktur POM OPIT begitu jadi bukan hanya sebatas personil Direktur POM OPIT kita mengkapar semuanya ada kita langsung pengamanan secara langsung maupun secara tidak langsung jadi kalau secara tidak langsung itu kita patroli kita asistensi gitu Pak mempertulai situasi kondisi ya enggak sesuai penilaian penilaian ini kira-kira kerawanannya dan kita koordinasi sama pengelola OPIT kalau ada permintaan kita backup tapi tidak semuanya minta itu bisa kita backup personil kita juga terbatas kita juga mengamankan apa objek-objek umum ok kalau objek vital nasional objek vital tertentu itu terkait dengan profit juga dia harus store sesuai dengan PNBP itu sudah diatur indeksnya gitu jadi kriterianya itu ya artinya tidak semua industri tidak semua para wisata juga yang memang dijaga oleh POM OPIT gitu ya tidak dijaga secara langsung ok karena keterbatasan personil sifatnya kita memperdayakan pengamanan internal pengamanan internal dari masing-masing perusahaan itu kita aksanakan patroli kita berikan asistensi kita cek untuk manajemen pengamanannya berarti ini atas permintaan juga gitu Pak Dir? iya atas permintaan karena dia harus pemerintah daerah mungkin iya bisa ada kalau kita itu terkait dengan pengamanan bendungan ini itu kan terkait dengan ini PUPR iya iya terkait dengan balai balai besar kita pengamanan di sana ada kayak pengamanan kemarin ini bendungan di lambung timur itu itu kan ada kerawanan ada gesekan juga sama masyarakat itu kita backup penuh iya iya sampai sekarang sudah kita operasional kan kita backup untuk pengamanannya iya 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 jadi aset-aset pemerintah yang lagi proses itu ini dibantu oleh Polri dibantu oleh Polri bagaimana supaya semua proyek-proyek nasional ini sukses sukses aman aman ini berarti aman dulu aman sukses itu juga terkait dengan investor juga iya karena kan merupakan depisan negara juga masuk ke negara juga kalau situasi kondusif aman investor juga investor masuk makanya kita itu di perusahaan sekarang itu perusahaan-perusahaan pasti minta audit itu untuk memberi kepercayaan kepada investor iya bagaimana sistem manajemen pengamanannya iya apakah sudah di audit atau belum iya 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 kita menggunakan atas koordinasi lah dengan sakret terkait jadi semuanya PNBP iya semuanya harus transparan karena sudah menyangkut Undang-undang nomor jijke tahun 2018 itu di pasal 67 itu ada sanksinya, kalau tidak PNBP kalau tidak transparan temuan BPK dan harus dia ini membayar, dikembalikan 4 kali terhutang atau dia kena ancaman 2 tahun minimal, ada pidana ada pidana juga disini pasal 67 disitu, jadi memang jadi harus tertip administrasi dan transparan, harus transparan jadi kita sebagai koordinator ini, mengajak semua sarker untuk betul-betul yang kita gunakan, ya kita PNBP-kan semua semua harus bisa dipertanggungjawabkan harus bisa dipertanggungjawabkan nah gini Pak Dir kadang-kadang kan di lapangan seperti tadi kata Pak Dir, terjadi kerawanan eskalasi, naik gitu ya nah biasanya kalau seperti itu gimana Pak Dir, koordinasinya jadi begini, memang untuk kita memberikan pengamalan kita sudah ada kontrak namanya PKS itu perjanjian kerjasama ditindaklanjati perjanjian kerja teknis ada di perjanjian kerja teknis itu itu ada kita alokasikan untuk kotijensi untuk kotijensi jadi semua personil yang kita gunakan baik untuk membackup kotijensi itu sudah dianggarkan sudah dianggarkan di dipanya pom-opit tersesuai dengan ya PKT yang dibuat kesepakatan yang dibuat sama perusahaan opitnas jadi tetap kita backup tapi PNBP juga terkait dengan opitnas ya karena dia profit objek khusus dia profit kita melalui PNBP jadi semuanya kita berikan jasa pengamanan tetapi kita transparan setor kekas negara nah soal ini Pak Dir urusan pengamanan ini berarti kan memang harus ada juga keahlian-keahlian khusus ya kan nah kalau keahlian khusus di pom-opit biasanya ada gak pendidikan kejuruannya gitu Pak Dir jadi begini Pak Siotang kita itu di pom-opit itu khususnya pengamanan VIP ya itu asus kita itu mahal-mahal ekstri itu baik dari bahan produk obat-obatan ada semua itu kita miliki alat-alat itu termasuk pengamanan VIP pengamanan VIP kita itu kalau ada kunjungan presiden makanya alatnya dari opit dari pas pampres itu pinjamin ke opit oh iya kita ada ekstri bag itu ada 8 memang semuanya harus dilatih nah itulah ada pendidikannya itu pendidikannya itu biasanya kita anu kalau di pores-pores itu di SPN kita memberikan materinya tapi ada juga pendidikan untuk anu di Mabes itu di Porong di Pusdik Sabara itu untuk pendidikan untuk keahlian itu tetap kita berikan keterampilan mana alat-alat juga alat khusus yang harus mereka paham jadi kalau untuk tamu-tamu ini biasanya personil diambil dari Sabara gitu jadi begini kalau untuk pengamanan VIP itu kita tetap dari Polda Polda kita turun ke kemana dari VIP ini kegiatannya di pores-pores tetap kita melekat tetap kita melekat dari datang dari bandara sampai kegiatan selesai tetap dibantu sama pengamanan di luar ring 1 ataupun di ring 1 menggunakan dari pores itu tetap juga dilibatkan biasanya apa yang paling ditekankan ini dengan anggota padir ketika pengamanan tamu-tamu VIP seperti itu kita sudah ada SOP nya SOP nya itu kita ya kita tidak boleh underestimate tetap melekat kegiatan yang akan mereka kunjungi tetap kita koordinasikan dan kita tutup untuk pengamanan betul-betul aman jadi kita pakai X-ray semua undangan yang mau masuk itu kita pakai itu periksa dulu jadi dari kedatangan sampai ke pulangan semua sudah terprogram semua sudah dihitung semua sudah teragenda jangan sampai ada agenda di luar dari yang sudah direncanakan itu tentatif tapi ada pengamanan yang melekat tetap tetap kita ada satu unit harus melekat untuk pengamanan kadang-kadang kan begini ada kadang-kadang pejabat ini tidak masuk di agenda kemudian dia inisiatif gitu ya kan nah kalau seperti itu gimana tidak masalah seperti presiden itu kadang-kadang tidak sesuai waktu ini tetap kita koordinasikan sama pas pampres pas pampres menginformasi kita tetap kita melekat pengamanannya jadi pas pampres di ring satu tetap alat-alatnya juga kita gelar dari pemovid biasanya itu nah kemudian ini padir sekarang ini kan masa pandemi covid kita ini covid ini sudah pertama di Indonesia itu dari pertama bulan Maret nah termasuk di Lampung ini dari bulan April sudah ada yang suspek yang positif artinya sampai sekarang bulan November berarti kita sudah hampir berapa bulan hampir 10 bulan gitu ya kan nah ini bagaimana tugas-tugas di pan-ovid semenjak masa pandemi ini Pak Dir baik Mas Yotang jadi memang sekarang itu untuk obat covid itu belum ada kita tekankan di semua objek vital nasional itu tetap melaksanakan protokol kesehatan jadi anggota saya itu berkewajiban melaksanakan patroli sesuai dengan subjeknya masing-masing untuk mengingatkan kepada pengelola OBIT itu tetap melaksanakan protokol kesehatan baik penggunaan masker cuci tangan selain mengecek kelengkapan pengamanan CCTV dan lain-lainnya itu tetap kita ada misi-misi tertentu untuk di objek vital nasional jangan sampai ada kluster jadi baik di perhoteling itu selalu jadi selalu diingatkan diingatkan pada manajemen jadi mereka tidak hanya menjaga tapi juga bagaimana mensosialisasikan protokol kesehatan kita juga harus ini juga istilahnya itu harus cerdas juga anggota jangan sampai mengingatkan kita juga terpabar harus jadi contoh harus jadi contoh baik kita kalau mengingatkan ke objek vital nasional kita harus pakai masker pakai pisil jangan sampai nanti kita mengingatkan kita sendiri yang terpabar kita harus cerdas berinteraksi juga kalau kita memang ada masker yang kita bagikan kita tidak memakaikan masker tapi disuruh yang tidak pakai masker pakai sendiri kita kasih jadi kita harus cerdas juga berinteraksi jangan sampai nanti kita mengingatkan kita yang terkonfirmasi sama dengan kegiatan kita hari ini Pak Dir kita bukan tidak menyiapkan masker kita pakai masker tapi supaya audionya lebih jelas maka maskernya kita lepas nah tadi itu kan Pak Dir anggota kita kan ada mereka itu yang tempat wisata yang di industri dan beberapa objek-objek vital lainnya dari pengamatan atau laporan report dari anggota di lapangan nah ini bagaimana penerapan protokol kesehatan di tempat pariwisata tempat industri apakah sudah berjalan dengan baik itu Pak Dir jadi alhamdulillah selama 10 bulan ini memang secara bertahap lah dari awal mungkin mereka belum tersosialisasi sekarang sudah tersosialisasi semua terkait dengan protokol kesehatan jadi objek-objek vital yang kita cek kita patroli alhamdulillah semuanya sudah melaksanakan protokol kesehatan jadi baik pengukuran suhu terus tepat cuci tangannya ada terus penggunaan masker dari karyawan itu semuanya sudah melaksanakan jadi memang sampai saat ini untuk perusahaan-perusahaan belum ada kluster di perusahaan ya di Jawa kan banyak ada kluster-kluster perusahaan-perusahaan di Lampung ini masih belum alhamdulillah kalau bisa ya jangan terus jangan ada lah mudah-mudahan jangan lah Pak Dir tapi kalau kita lihat memang trennya ini Pak Dir kalau mengikuti informasi-informasi yang berkembang begitu ya sumpah kayak wisata kita di Lampung ini semenjak tol juga ini dibuka ini kan banyak juga dari Palembang dari Jakarta datang ke Lampung sementara daerah-daerah ini ini kan memang zona merah zona merah zona merah ya nah selama ini di tempat wisata sudah ada temuan belum Pak Dir disitu artinya apa namanya itu tempat wisata itu menjadi kluster baru penyebaran COVID atau kemudian bagaimana mengantisipasi itu gitu Pak Dir supaya enggak jadi kluster jadi begini Pak Siotang kita memang setiap ada apalagi libur panjang itu kan banyak masyarakat dari Palembang dari Jakarta sasaran utama mungkin ke Tegalmas ke Pantai Burun anggota saya tidak yang rame ke Tegalmas ya Pak Dir di Pantai Hurun juga rame sekali Pantai Hurun Pantai Mutun Pantai Mutun itu rame sekali tapi kita sosialisasi dengan pakai mic kita ingatkan tetap menggunakan masker kalau berjaga jarak memang susah sekali karena banyak banyak jarak di pantai tapi tetap kita ingatkan menggunakan masker terutama ya yang wisatawan lokal yang rawan yang itu terpapar sama dari Palembang dari Jakarta tapi tetap kita ingatkan dengan pakai son baik dari kendaraan son-kendaraan itu ada juga maupun kita ambil ada son dari Panitia di Pantai Mutun itu tidak ada juga kita tampil kita ingatkan selalu kita ingatkan untuk protokol kesehatan itu saja mungkin kalau mau ukur suhu mungkin agak repot di sana kalau kecuali di Tegal Mas pas mau masuk kita ukur suhu kita arahkan tapi hampir semua tempat-tempat wisata itu mereka memang menerapkan protokol kesehatan ya Pak Dir ya dari pantauan di Pamovit kalau di hotel tetap menerapkan protokol kesehatan kalau di pantai di pantai memang tetap kita himbaw pakai masker pakai masker tapi kalau kalau sudah terjun ke laut tidak mungkin pakai masker terutama bukan saat berenang bukan saat makan tapi kadang-kadang kan bincang-bincang itu habis makan masih sempat bincang-bincang tambah pakai masker kalau ada yang terkonfirmasi melewat situ kan dofretnya pasti kemana-mana itu saja memang ya antisipasi itu antisipasi kita dari Pamovit terhadap tempat wisata itu saja mungkin untuk memake up polda lah atau wilayah yang punya wisata tetap kita sosialisasikan kita berikan himbawan-himbawan untuk melaksanakan protokol kesehatan penggunaan masker iya nah artinya dengan keberadaan anggota juga di sana selalu mengingatkan supaya setiap masyarakat pengunjung tempat wisata mereka juga menerapkan protokol kesehatan secara ketat gitu ya nah kemudian ini soal anggota Padir semenjak di masa pandemi ini bagaimana anggota yang di lapangan apakah seumpama ada yang apa namanya itu sampai terkonfirmasi positif kemudian aktivitas mereka apakah menjadi terganggu karena masalah pandemi ini Padir memang kita untuk anggota itu sudah kita ingatkan betul untuk menjaga dirinya terkait dengan pelaksanaan tugas karena otomasi dia berinteraksi sama masyarakat khususnya kadangkala kita sosialasi di pasar itu kan itu kan agak-agak rawan juga memang bagaimanapun juga benteng kita kadang-kadang ada jebol juga ada juga sih ada juga yang terkonfirmasi ya tapi Alhamdulillah semuanya tidak berdampak serius ya kita isolasi ya kita ano tidak menjadikan klaster lah memang ada lah satu dua ya biasa memang semua untuk tangga medis juga ada iya iya itu namanya virusnya tidak kelihatan ya Pak Dir bukan virusnya kita lawan tidak tahu lawan tidak tahu makanya kita ini juga tidak tahu apakah ada yang bawa virus tidak belum tahu makanya kita tetap melaksanakan protokol kesehatan terutama penggunaan masker nah selain 3M tadi Pak Dir menggunakan masker mencuci tangan menghindari kerumunan menghindari menjaga jarak menjaga jarak untuk meningkatkan imunitas dengan anggota di lapangan biasa apa saja yang disampaikan dengan anggota ini sehingga mereka tetap produktif di masa pandemi baik memang kita dari kesehatan dari bidang kesehatan kolda itu sudah memberikan vitamin vitamin-vitamin untuk stamina itu salah satu peningkatan imun ya kedua memang saya tetap pada saat pagi kita ada senam senam AWS namanya apa itu Pak Dir ya senam untuk ya memberikan imun supaya mereka itu secara terpimpin untuk tetap segar tetap kita setelah senam kita ukur suhunya jangan sampai nanti dia terkonfirmasi kita tidak tahu suhunya tinggi cepat kita suruh istirahat alhamdulillah dengan demikian kita untuk anggota dalam meningkatkan imun untuk stamina itu memang berdampak berdampak mereka masih siap untuk melaksanakan tugas pengamanan objek vital nasional itu dan masih tetap berjalan sampai saat ini jadi walaupun pandemi tugas-tugas di pamofit semua itu terkendali terlaksana dengan baik ya Pak Dir kemudian ini Pak Dir biasa kendala-kendala yang dihadapi anggota di lapangan ini biasanya apa saja ini Pak Dir karena kan berkaitan dengan objek vital pasti resistensinya juga pasti ada biasanya apa saja Pak Dir ya selama ini memang kendala-kendala kendala yang serius itu tidak ada tetap kita tetap berkoordinasi dengan pengelola opit kita berikan asustensi itu jadi ya alah syukur Alhamdulillah ya opit nas opit nas apendopo jupita tertentu di sini semuanya sudah kita koordinasikan dengan baik dalam pengamanan internal itu semua sudah berjalan sudah berjalan syukur Alhamdulillah anggota kita dibantu dengan caker lain baik dari BRIMOB dari Polair dari SMAFTA untuk opit-opit yang ada ini semuanya sudah bisa kita amankan kendala-kendala kecil saya rasa biasa ya itu nah biasanya kan mungkin begini Pak Dir seumpama kayak proyek bendungan atau proyek pipa gas negara karena ini kan melalui karena ini kan melibatkan lahan gitu apakah kadang-kadang karena memang urusan lahannya belum beres sehingga ada penolakan dari warga sementara di sisi lain kita juga harus melakukan pengamanan terhadap proyek itu seperti apa gitu Pak jadi contoh kemarin untuk operasional bendungan jabung ya bendungan jabungan lambung timur itu kan ya cukup rawan itu sampai setingkat gebunur kapolda mengajak masyarakat untuk menerima memediasi menerima ganti untung sebenarnya bukan ganti rugi bukan ganti rugi lagi ganti untung berarti lebih tinggi dari harga pasar standar lebih tinggi lagi sudah ganti untung itu sampai setingkat kapolda gebunur untuk operasionalnya bendungan jabung begitu juga pada saat pembangunan tol dari bakohoni sampai mesuji kita 24 jam mengamankan baik dalam pengamanan pembebasan lahan sampai pembangunan konstruksi itu lambung itu pembangunan untuk tol itu paling cepat dapat penghargaan kita dari menteri BUMN kita pull backup untuk pengamanan jalan tol jadi kita tetap dari pembebasan lahan sampai pembangunan konstruksi tetap kita backup pengamanannya jadi persoalan apapun yang terjadi terkait itu Polri kita ikut terlibat menyelesaikan persoalan itu gitu ya Pak Dir tapi yang banyak mungkin terjadi di lapangan itu lebih kepada mungkin soal masalah kepemilikan lahan ganti rugi mungkin gitu ya Pak Dir jadi memang di jabung sampai saat ini itu bukan hanya satu yang yang apa ada tumpang tindi juga tumpang tindi dokumen pemilikan lahan pemilikan lahan jadi sampai saat itu ada yang sudah dianggaraan dikonstruksi itu belum bisa diambil karena ada tumpang tindi juga itu urusan pengadilan jadi biasanya kalau ada persoalan seperti itu kita arahkan mereka diselesaikan di pengadilan di pengadilan perdata gitu ya berdasarkan gugatannya pengadilan yang menilai yang penting jangan sampai mengganggu objek vital yang ada di situ gitu ya Pak Dir jadi situasi kaptimas tetap kita kendalikan untuk di objek vital alhamdulillah sampai saat ini masih terkendali baik operasionalnya bendungan jabung sekarang pembangunan bendungan WC Kampung itu tetap kita backup tool karena bendungan WC Kampung insya Allah tahun depan sudah selesai juga itu cukup besar iya 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 sekarang ini yang lagi menjadi apa namanya itu apa asistensi atau menjadi prioritas di PAMOVID proyek apa saja ini Pak Dir proyek nasional ini yang ada di Lampung jadi untuk sementara ini memang ada dua bendungan yang masih dalam proses oke bendungan WC Kampung sama bendungan Marga 3 Marga 3 Marga 3 di Lampung Timur juga Lampung Timur juga ya itu prosesnya mungkin ya tahun depan juga selesainya iya 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 itu kita backup penuh selain itu memang kita untuk menyiapkan perusahaan-perusahaan itu itu kita asistensi untuk bin teknis untuk nanti mereka minta audit ke Mabes itu sudah siap iya jadi sudah sesuai standar iya jadi selain pengamanan di bendungan kita juga mengaudit memberikan bimbingan teknis untuk nanti mereka audit itu nanti sistem manajemen pengamanan sudah siap standar sudah sesuai dengan standar iya iya jadi semua proyek nasional juga disini semua berjalan dengan baik ya Pak Dir iya iya karena memang ya namanya proyek nasional juga enggak adalah negara memerugikan rakyatnya gitu ya Pak Dir artinya ketika memang ada persoalan mengenai dokumen kepemilikan apa namanya tanah hitumpang tinding bisa diselesaikan lewat jalur yang ada penting jangan sampai mengganggu iklim investasi gitu ya Pak Dir nah mungkin apa namanya ini Pak Dir dari obrolan kita ini sudah banyak tadi disampaikan sama Pak Dir soal masalah tugas fungsi PAMOVID apa saja nah ini ada mungkin yang ingin dihimbau dengan masyarakat kita masyarakat provinsi Lampung apa yang kira-kira ingin disampaikan dari PAMOVID utamanya ini Pak Dir di masa sekarang ini masih pandemi COVID bagaimana supaya setiap masyarakat kita ini mereka di masa pandemi ini juga tetap bisa beraktifitas dan kemudian mereka juga sehat karena memang kalau Sombama mereka juga tidak beraktifitas ekonomi kita juga bisa gak jalan ini gitu Pak Dir silahkan Pak Dir baik untuk khususnya yang terkait dengan objek vital nasional objek vital tertentu tetap untuk diupayakan di masing-masing objek melaksanakan protokol kesehatan tetap diupayakan karyawannya tetap penggunaan masker itu yang utama karena tidak ada obat sementara itu vaksin juga sampai saat ini belum ada dari pemerintah mengeluarkan vaksin kita upayakan dengan protokol kesehatan ini sebagai antisipasi ya untuk objek vital nasional objek vital tertentu khususnya termasuk di mal-mal di mal-mal juga di pertokohan tetap itu upayakan protokol kesehatan itu diutamakan penggunaan masker pengecekan suhub cuci tangan itu selalu diperhatikan itu dan untuk pengamanan internal juga itu yang utama dia juga mengingatkan kepada kerewan-kerewannya itu jangan bosan-bosan jangan bosan-bosan kalau sudah terkonfirmasi menjadi klaster kita repot lebih baik sekarang obat yang utama itu hanya protokol kesehatan itu Pak Siotang jadi keselamatan itu yang terutama terima kasih nih Pak Dir atas waktu kesempatannya bincang-bincangnya luar biasa ya mudah-mudahan bincang-bincang kita yang kita lakukan pagi ini menambah wawasan kita bersama para pemeriksa Kupas TV demikian tadi bincang-bincang kami bersama Direktur Pak Mofit Polda Lampung Kompenspol Yusmanjaya SIK dengan tema membahas tugas di Pak Mofit di masa pandemi kita tahu sekarang ini kan masih pandemi COVID-19 masih terus apa namanya melanda di negara kita termasuk di provinsi Lampung nah untuk itu para pemirsa Kupas TV supaya kita tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun bekerja dan beraktifitas dengan menggunakan masker mencuci tangan menghindari kerumunan sehingga kita tetap sehat dan produktif di masa pandemi demikian dari saya kita ketemu lagi di program Polda Menyapa hari Jumat mendatang sekian dan terima kasih terima kasih selamat menikmati